Intro Atau mohon Pak Ketua Yasan Tunggu tangan dong yang meriah Oke, apakah ada impian di atuhmu? Ada, ada, ada Bagaimana impianmu? Cari, cari, cari Dasyat Oke, rekan-rekan sekalian berbicara Living in freedom Hidup dalam kemerdekaan Hidup dalam kebebasan Itu disebut juga manusia sakti Rekan-rekan sekalian Jadi, maknanya living in freedom itu jadi sakti Nah, di baju rekan-rekan sekalian Kan ada, saya melihat ya Saya living in freedom-nya Kemudian di rekan-rekan sekalian ada Sir Budi Cipta Rasa Kan jadi, jadi sakti Judulnya kan gitu ya Sir Budi Cipta Rasa Komah Sir Rasa Papan Raga Datsipat Ma'rifati Allah Gitu Kadituna Yewehla Sir itu apa sih? Sir itu apa? Sir Semangat Cinta Eh Semangat Atau cinta Atau disebut juga dedikasi Kemudian yang kedua Rekan-rekan sekalian Budi itu disebut juga tujuan Apa Budi? Tujuan Impian Atau Atau Tujuan Atau Harapan Atau Dream Gitu ya Kemudian cipta apa? Cipta apa? Gerak Cipta itu gerakan ya Menciptakan Menggerakan Berarti kan gitu ya? Oke Cipta itu gerak Atau disebut juga apa cipta ini? Maria Dedikasi Bergerak sesuai dengan kemampuannya Terus menjaganya secara repetisi Secara terus menerus Oke Kemudian rasa Rasa itu apa? Penguat Atau disebut juga? Uswah Atau disebut juga Direction Jadi helak kalimat sirbudi cipta rasa Atau opat D Rumusan Kan ada rumusan Sukses Opat D Gitu ya Apa? Dream Dream itu berarti impian Direction Petunjuk ya Kemudian Dedikasi Disiplin ini berarti ya Disiplin bukan dedikasi Disiplin Kan opat D Berarti rumusan ini nyontek atau bukan? Nyontek dari sini Oke Sir budi cipta rasa Sir rasa pepanraga Oke ulangi lagi Sirnya apa tadi? Semangat Semangat Rasa apa? Penguat Penguat Papan itu jalan Atau pembentu Raga itu bisa Jasad bisa hidup Kita harus mempunyai semangat Dalam prakteknya ya Kita harus mempunyai penguat Kita juga Dan semangat dan penguat ini adalah pembentuk hidup Gitu Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Berarti intinya ada dimana? Di semangat dan penguat Maka kalau ada semangat dan penguat Tadi nih Semangat dan penguat Maka hidup akan terbentuk Begitu Oke Anda mempunyai semangat gak? Mempunyai kecintaan gak? Bener nih Ah bener nih Masih berpikir logika gak? Namun masih berpikir logika Berarti belum bermangkota cintanya Oke Oke Saya harus menjelaskan dulu nih Sebelum ke coaching yang selanjutnya Dan mewujudkan berarti Impian yang belum terwujung Rekan-rekan sekalian Dari coaching yang pertama Sampai dengan coaching yang ke-12 Ada salah satunya gak impian Anda yang terwujud? Ada Yang adat yang terwujud Dah siap rekan-rekan sekalian ya Semuanya nih Terima kasih itu ke tangan dong Untuk rekan-rekan sekalian Sangat ajaib gak? Sangat ajaib Rekan-rekan sekalian Oke Barusan Kata Pak Ketua Yayasan Rekan-rekan sekalian Ini Paling penting Dan paling mendesak Karena ketika kita Mempunyai Irodah kan Kudrot Irodah Kudrotnya manusia Juara gak? Juara Bener gak? Bener gak? Spermatojum Dan Ofum Sperma Dan Ofum Yang pilihan Jadi apa? Jadi janin Mere Nah ini Gagak-gagakannya Terus Oke Pernah mendengar Un-uni Astajib Orang Yang menerapkan Doa Disebut apa? Pendakwah Ya Bener gak? Kan dakwah itu Asalnya dari Da'a Yan'u Kemudian Duaan Dan Da'a 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 Tanya Jadi orang Yang disebut Da'a Itu sama Dengan apa? Orang Yang mau Mewujurkan Do'a Do'a Oke Uduh nih Astajib Lakum Siapapun Kalian Yang mau Berdo'a Astajib Lakum Niscaya Akan aku Perkenankan Gitu Bener gak? Oke Sekarang Kita harus tahu Ada namanya Iroda Ada namanya Do'a Sholat juga Do'a Bener gak? Sebetulnya Do'a itu Apa? Oke Berarti ini Kuncinya nih Kunci yang sekarang Iroda Atau Do'a Do'a Ada tiga aspek ya Udah belajar Bener gak? Jadi Do'a yang diijabah Itu adalah Ketika do'a Tersebut Memenuhi Tiga kriteria Jadi ini disebut Do'a Ayatilu aspek Di jerok Nah gitu loh Oke bisa dipahami ya Ayatilu aspek Jadi Mun kurang hiji Oke terjadi Bener sih Jadi Oh Kurang hiji Berarti Kok mau kurang Kabeh Kurang kerung Tidak ada bahaya Cawerang Yang Yang pertama Rekan-rekan sekalian Yang disebut Do'a itu Di dalamnya Mengandung Cinta Rekan-rekan sekalian Sebuah Kecintaan Bisa dipahami Kecintaan Jadilah Muna Ayat kecintaan Kecenderungan Kepada Sesuatu Ataupun Seseorang Biasanya Orang yang Sudah Mempunyai Cinta Ataupun Cinta Dia Sudah Mengencampingkan Logika Jogbatur Petot Nenang 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 Rekan-rekan sekalian Jogbatur Sengkong Nenang 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 Bener gak Rekan-rekan sekalian Semua merasakan ya Jadi itu Yang pertama itu Berarti kan Cinta Adanya cinta Mau Menjaganya Berarti kan ya Mau Menerapkannya Mau Bersama Dengannya Nah itu yang disebut Dengan Cinta Kunaun Rekan-rekan sekalian Yang paling Sulit Di permukaan Bumi ini Adalah Mempunyai Cinta Karena Sok Parara Sok Cinta Bisa dipahami Rekan-rekan sekalian Jadi Berbicara Cinta itu Berbicara Pada Sebuah Rasa Kepada Penguat Rekan-rekan sekalian Makanya Berbicara Cinta itu Berbicara Adalah Sebuah Daya Tarik Menarik Contoh Contoh Rekan-rekan sekalian Jadi begini Anda nih Rekan-rekan sekalian Sebelum Melanjutkan Kepada Coaching selanjutnya Lebih baik Berhenti Kalau tidak Sedia Seperti itu Kenapa Demikian Karena Yang Paling Berharga Di permukaan Bumi itu Adalah Kita Harus Menentukan Arah Menentukan Arah Itu Uswah Oke Uswah Uswah Anda Diajak Oleh siapa Dalam Perjalanan Anda Mau Berapa Kaki pun Kebawah Dari Semua Kaki itu Ada Nggak Orang Yang Dekat Ataupun Orang Yang Anda Anggap Itu Uswah Dan Anda Bisa Bicara Dengannya Ada Nggak Kalau Belum Ataupun Mau Berubah Lebih Baik Tidak Bisa Dipahami Rekan-rekan Sekalian Ada Bayangannya Kan Rekan-rekan Sekalian Maka Tentukan Dulu Tentukan Dulu Di antara Itu Jadi Kalau Anda Bener Berarti Kudukadinya Nah Anda Berarti Anda Harus Bertanya Kepadanya Kemudian Anda Juga Harus Menerima Setiap Advisenya Setiap Arahannya Nah Harus Seperti itu Jangan Yang Jauh Jadi Maksudnya Ayah bisa Komunikasi Tapi Tentukan Karena Bisi Salah Arti Bisa Dipahami Rekan-rekan Sekalian Nah Yang Pertama Itu Oke Bisa Dipahami Sehingga Ketika Anda Sudah Ketemu Dengan Ini Dengan Cinta Ini Rekan-rekan Sekali Anda Akan Mengadakan Satu Edifikasi Edifikasi Itu Apa Memberikan Kesan Yang Positif Selalu Memberikan Kesan Yang Positif Kepada Sesuatu Atau Seseorang Ngaluskan Ngaluskan Memberikan Kesan Positif T Oke Yang ketiganya Rekan-rekan Sekalian Apa Gerak Sesuai Arahan Nah 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 inilah Doan Edifikasi BBHK Gerak Sesuai Arahan Tapi Ngojot Beran Ngojot Coba Nah Karena Disini Yang Belum Ada Kecintaannya Siapa Yang Anda Harus Pilih Orang Seseorang Yang Anda Bisa Dekat Dan Berbicara Intens Dengannya Begitu Nah ini Yang perlu Anda Pahami Jadi Kalau Tidak ada Yang demikian Di cinta Yang pertama Di cinta Yang pertama Di cinta Ini Ini Bakal Ngojot Rekan-rekan Sekalian Oke Bisa Dipahami Sudah Berarti Sudah Ada Bayangannya Semua Oke Nah Jangan Sampai Jangan Sampai Kenapa Anda Harus Tahu Dulu Doa Ini Karena Sekarang Rekan-rekan Sekalian Rekan-rekan Sekalian Itu Biasanya Di luar Sana Panyak Hitnate Asam Urat Lolobana Asam Urat Asam Yang Berada Pada Urat Oke Asam Urat Itu Bagus Rekan-rekan Sekalian Kadar Asam Ascorbit Anggap Asam Asam Kadar Asam Itu Sangat Bagus Sangat Bagus Satu Untuk Meleburkan Lemak-lemak Jenuh Yang kedua Kadar Asam Juga Bisa Memperkuat Liver Memperkuat Hati Itu Fungsinya Kalau Seseorang Itu Ada Kadar Asam Di Dalam Tubuhnya Dan Orang Tersebut Tidak Kekurangan Air Jadi Kalau Seseorang Itu Ada Kadar Asam Di Dalam Tubuhnya Kemudian Kurang Inum Kurang Air Apa Yang Terjadi Asam Tersebut Akan Menyerap Dan Mengental Pada Urat Sehingga Lama Kelamaan Berubah Jadi Kristal Asam Murat Apa Asam Murat Neon Bebet Tinggal Leburan Asam Murat Bisa Dipahami Rekan-rekan Sekalian Oke Kalau Asam Itu Apa Sebetulnya Asam Itu Rekan-rekan Sekalian Yang Disebut Asam Itu Disebut Juga Belenggu Jiwa Yang Disebut Asam Kadar Asam Kurang Percaya Diri Asam Kecewa Asam Asam Yang Ketiga Marah Itu Asam Sifatnya Asam Yang Keempat Itu Takut Juga Asam Yang Kelima Rekan-rekan Sekalian Asam Menengah Sedih Itu Adalah Asam Jika Kita Itu Kalau Air Itu Apa Artinya Ilmu Ataupun Motivasi Jadi Kalau Kadar Asam Ini Anggap Aja Belenggu Jiwa Itu Asam Motivasi Motivasi Itu Sama Dengan Air Atau Harapan Jadi Kalau Kita Punya Belenggu Jiwa Kita Kurang Motivasi Maka Yang Terjadi Itu Apa Kesakitan Bisa Dipahami Rekan-rekan Sekalian Balik Lagi Ini Kenapa Kita Harus Mempunyai Uswah Tadi Yang Kita Bidik Bahwa Kita Harus Kesana Gitu Dalam Waktu Seminggu Itu Rekan-rekan Sekalian Kita Anggap Rasa Sedih Kita Rasa Kecewa Kita Itu Jumlahnya Sepuluh Mutlak Dan Absolut Rek Cicing Oke Pasti Menang Bisa Kama Bisa Kasedih Dan Lain Sebagain Amek Kateguk Bisa Pokoknya Nilainya Sepuluh Kalau Seandainya Kita Punya Motivasi Dari Seorang Uswah Yang Kita Percayai Maka Rekan-rekan Sekalian Kemampuan Diri Kita Minimal Lima Belas Ada Spernya Enggak Berarti Kan Mutlak Dan Absolut Kasedih Kapuri Kemarahan Dan Itu Selalu Akan Muncul Dalam Pribadi Seseorang Nekoropnya Pasti Gitu Itu Kepastiannya Manusia Di Dalam Otaknya Karena Bergeraknya Sepuluh Hormon Itu Di Dalam Otak Silih Berganti Nah Yang Membuat Manusia Unggul Itu Adalah Ketika Manusia Bisa Melampui Yang Namanya Nilai Masalah Yang Sepuluh Ini Jika Seseorang Mempunyai Motivasi Dari Uswanya Maka Nilai Kemampuan Orang Tersebut Itu Akan 15 Bakal Buka Bati Nah Orang SSM Kulubati Jadi Kulubati Tapi Bagaimanakah Kalau kita Tidak Mempunyai Motivasi Dari Uswa Maka Nilai Kemampuan Diri Kita Paling Besar Itu Tiga Makanya Pantes Kalau Kita Tidak Mendapatkan Motivasi Dari Sebuah Uswa Kita Akan Larut Di Dalam Keraguan Larut Di Dalam Kemarahan Larut Di Dalam Kekecewaan Akhirnya Menyalahkan Segala Hal Oke Makanya Kenapa Rekan Rekan Sekalian Bahwa Manusia Itu Harus Mempunyai Motivasi Dari Uswa Yang Menurut Dia Cocok Bisa Bisa Dipahami Rekan Rekan Sekalian Dalam Waktu Seminggu Kan Setiap Hari Rekan Rekan Sekalian Sekarang Hari Ini Detik Ini Kulit Rekan Rekan Sekalian Mata Rekan Rekan Sekalian Rambut Dan Apapun Kecuali Dua Organ Itu Akan Berganti Akan Terjadi Apoptosis Akan Terjadi Peleburan Sel Total Kecuali Dua Organ Dua Organ Tersebut Yang Tersisa Berarti Gini Ketika Anda Bangun Tidur Pagi Hari Besok Jam 3.30 Itu Berarti Anda Apa Makhluk Yang Baru Holkon Jadi Hidah Holkon Jadi Makhluk Baru Kecuali Berarti Apanya Jantung Dan Otak Jantung Bergantinya 7 hari Sekali Kalau Otak Bergantinya 21 21 Hari Sekali Pantesan Gitu Lamung 20 Poe Masuk Aral Itu Paru Bayang Gak Rekan Rekan Masalah Sok Aral Itu Paru Makanya Kenapa Kupra Atau Hijamah Atau Bekam Itu Diberlakukannya Pada Tanggal 19 20 21 Karena Itu Sebetulnya Untuk Mengeluarkan Yang Namanya Sisa Metabolisme Dari Otak Oke Tapi Ada Satu Organ Rekan Rekan Sekalian Yang Bersisa Yang Satunya Lagi Jantung Jantung Itu Adalah Satu Organ Yang Paling Terpengaruh Di Dalam Tubuhnya Itu Sensitif Detik Ini Sekarang Bahagia Detik Ini Bahagia Bisa Saja Rekan Rekan Sekalian Anda Merasakan Anda Melihat Atau Apapun Selanjutnya Di Detik Kemudian Anda Bisa Sedih Akibat Apa Sementara Rekan Rekan Sekalian Jantung Itu Bisa Kuat Dan Bisa Mendenyutkan Seluruh Peredaran Darah Kedalam Tubuh Itu Akibat Apa Akibat Motivasi Paling Lambat Paling Lambat Rekan Rekan Sekalian Paling Lambat Berarti Tujuh Hari Kita Harus Mendapatkan Motivasi Dari Uswa Uswa Guru Mejauh Uswa Yang kita Anggap Uswa Yang kita Bisa Ngobrol Intens Oke Nah Kalau Sudah Siap Seperti Itu Baru Akan Berhasil Di Coaching Selanjutnya Clear Rekan Rekan Sekalian Jadi Jangan Sampai Jadi Asam Kurang Begitu Clear Clear Semuanya Clear Ini Saya Rekan Sekalian Saya Pribadi Dari Tadi Materinya Udah Sangat Luar Biasa Pembuktian Sangat Luar Biasa Benar Rekan Sekalian Jadi Saya Menginginkan Bahwa Malam Ini Dari Malam Ini Kedepan Anda Aja Anda Harus Menjadi Sakti Oke Karena Sekali Lagi Berbicara Doa Atau Irodah Itu Selalu Berbicara Makhluk Tan Benda Bisa Dipahami Rekan Sekalian Kalau Kita Sudah Memenuhi Tiga Kriteria Ini Maka Rumusannya Ajaib Demi Allah Demi Rasulullah Sabut Nyawa Saya Kalau Ini Tidak Terbukti Rekan Rekan Sekalian Jadi Kenapa Kita Rekan Rekan Sekalian Harus Memenuhi Ini Kalau Tidak Demikian Kita Juga Yang Rugi Benar Nggak Capek Gawe Teka Pakai Kita Kerja Habis Habisan Tapi Hasilnya Tidak Ada Pada Siapa Yang Salah Kita Yang Salah Benar Oke Enteng Tadi Kata Padadang Dua Produk Enteng 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 Sekalian Makanya Rumusannya Jadi Kudu Jadi Kudu Jadi Bukan Sabisa Kudu Bisa Pasti Bisa 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 Bukan Anda Pasti Bisa Jadi Rumusan Oke Jadi Anda Sekarang Rekan 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 Sekalian Kemarin Yang Yang Masih Tersisa Bagi Yang Kurang Dari Lima Tambahkan Lagi Di Wastu Ya Istilahnya Saya Ingin Dengan Tulisan Anda Sendiri Anda Menulis Nama Tempat Tanggal Lahir Kemudian Tanda Tangan Anda Di situ Saya Akan Bawa Kemana-mana Dalam Lima Waktu Saya Saya Ingin Berdoa Bawa Anda Jadi Pada 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 Di Kolong Jembatan Misal Jadi DNA Kita Sama Tinggal Kita Menyelaraskan RNA Reknanya Apa RNA Nih Kalau Kita Mempunyai Ini Berarti RNA Saya Akan Sama Dengan RNA Anda Dan Sama Dengan Pendahulu Pendahulu Kita Urusannya Dengan Pendahulu Dari Ilmu Ini Rekan-rekan Sekalian Makanya Rekan-rekan Sekalian Setuju Nanti Sebelum Kita Ngewas Berarti Saya Ingin Menuliskan Oleh Tangan Anda Sendiri Nama Anda Tempat Tanggal Lahir Anda Kemudian Anda Tanda Tangan Disana Tulisan Di Akhirnya Jadi Bisa Siap Supaya Tidak Ngantuk Cukup Berarti Seperti Itu Rekan-rekan Sekalian Kita Nantikan Di Coaching Selanjutnya Dan Anda Mempunyai Impiannya Sebagai Bahan Bakarnya Tugas Saya Menyediakan Kendaraannya Yang Mewah Tugas Saya Menyediakan Jalurnya Berarti Yang Lurus Yang Mulus Anda Tinggal punya Bahan Bakarnya Oke Bahan Bakarnya Adalah Impian Yang Berdasarkan Doa Bisa Dipahami Rekan-rekan Sekalian Apakah ada Impian Ya Timbu Ada Bagaimana Impian Oke Terima kasih Bila Topik Kulidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana